Taukah kamu, jika banyak sekali hewan aneh yang hidup di bumi? Maksud dari aneh di sini adalah hewan dengan bentuk unik yang jarang terlihat dan pasti menyeramkan untuk disimak. Berikut ini beberapa hewan unik, langka dan pasti menyeramkan yang dapat serangkum dari beberapa narasumber. Sekor harimau hitam hidup di Taman Nasional Similipalodisya, Indi. Harimau hitam bukan spesies tertentu, melainkan varian warna dari harimau yang biasanya berwarna oranya. Makhluk ini dikenal sebagai harimau melanistik karena dilahirkan dengan garis-garis hitam tebal yang menutupi bulu oranya mereka, membuat mereka tampak benar-benar hitam dalam beberapa kasus. Sulitnya mengembang biakan gen pseudomelanism itulah yang menyebabkan harimau hitam menjadi langka. Pseudomelanism dalam harimau hitam sendiri disebabkan oleh gen resesif yang tersembunyi. Unik sekali ya guys! Rusa berumbai adalah spesies rusa kecil yang dicirikan oleh seberkas rambut hitam yang menonjol di dahinya dan taring seperti taring untuk jantan. Dan taring yang dimaksud ternyata bukanlah taring ataupun tanduk, melainkan tulang yang menonjol keluar seperti taring dan terus tumbuh setiap tahunnya. Hewan ini adalah kerabat dekat Munjat yang tinggal agak jauh ke utara di wilayah yang luas di Cina Tengah dan Myanmar Timur Laut. Menderita perburuan berlebihan dan hilangnya habitat, rusa ini dianggap hampir terancam punah. Kelelawar ini hanya sebesar lebah. Jika berdasarkan ukuran tengkoraknya, hewan ini merupakan mamalia terkecil di dunia. Kelelawar bumblebee ini beratnya hanya sekitar 2 gram, sedangkan panjangnya sekitar 29 sampai 33 mm. Mungil sekali, kan? Kelelawar ini juga sering disebut dengan kelelawar hidung babi. Hidungnya memang mirip dengan hidung babi, tidak seperti kelelawar lainnya. Selain itu, ia tidak memiliki ekor dan tragus. Daun telinga kelelawar ini gemuk, membuatnya semakin terlihat mengemaskan. Pernahkah kamu melihat hewan platypus? Hewan seperti berang-berang berparu bebek ini memang terkenal unik karena bentuknya. Platypus atau bernama Latiornithorhinthus anatinus adalah hewan semi-akwatik yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia. Walaupun platypus bertelur, tetapi mereka tergolong ke dalam pelas mamalia karena menyusui anaknya. Meski terlihat unik dan mengemaskan, faktanya platypus ternyata merupakan hewan beracun. Mereka memiliki taji yang beracun. Para ilmuwan berpendapat, taji tersebut digunakan untuk bertarung dengan sesama pejantan di musim kawin. Elang Haas Adalah burung elang endemik asal Selandia baru. Elang Haas juga memiliki nama lain dan dikenal sebagai elang harpagornis. Tercatat elang Haas menjadi elang terbesar yang pernah hidup di dunia, dengan berat mencapai 17,8 kg dan lebar sayap sepanjang 3 meter. Mengutip dari laman New Zealand Bird Sunline, elang Haas telah punah sekitar 500 sampai 600 tahun yang lalu. Elang ini sangat ditakuti oleh manusia, pasalnya burung ini kerap mengintai dan memangsa manusia. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.